Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris menutup rangkaian Hari Kerida Pertanian ke-50 tingkat Provinsi Jambi di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi. Meski diguyur hujan selama dua hari, tapi tetap tidak mengundurkan semangat para petani dan kelompok tani, serta pejabat berkomitmen hadir dalam Hari Kerida Pertanian ke-50 tahun 2022 ini. Hari Kerida Pertanian ke-50 sangat penting maknanya karena berlangsung di tengah-tengah inflasi, khususnya di bidang pangan yang mengganggu ekonomi Indonesia. Jambi termasuk daerah yang inflasinya tertinggi di Indonesia. Inflasi bersumber dari komoditi pangan yang ada di daerah kita, antaranya cabai merah keriting, beras, dan bawang. Kegiatan tersebut berlangsung tiga hari dan digelar di lapangan Bola Desa Lubuk Punggu Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi. Turut hadir Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional RI yang diwakili Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edy, Ketua TPPKK Provinsi Jabe Haja Hesnidar Haris, Bupati Merangin Haji Mashhuri, Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya, dan para Bupati, Wali Kota, serta Perwakilan Kabupaten Kota. Terima kasih. Di samping itu, Hari Kerida Pertanian dilaksanakan dalam rangka membangkitkan semangat dan tanggung jawab, serta kemandiran, kemandirian, petani, dan nelayan dalam meningkatkan pembangunan pertanian dan perikanan. Pada kesempatan itu, Gubernur di panggung acara menyerahkan bantuan RMU dan bangunannya kepada Gapok Tan Kelompok Tani Bukit Pandan, serta bantuan lantai jemur ultraviolet kepada Gapok Tan Senandung Harapan dan Kelompok Tani Renah Membayang. Sementara itu, Bupati Merangin Haji Mashhuri sangat berterima kasih kepada Gubernur Jambi atas ditunjuknya merangin sebagai tuan rumah Hari Kerida Pertanian ke-50. Reporter BTV, Rio melaporkan dari Kabupaten Merangin.